Oke selamat pagi, jumpa lagi di channel Mr. Kunci Dalam video kali ini saya ada tugas baru lagi Kali ini saya akan pergi ke daerah Semarang Barat Untuk membuka sebuah brand cash Seperti biasa brand cashnya, lupa kodenya yang punya Jadi kita sekarang harus ke sana untuk membuka brand cash tersebut Nanti kita akan coba dulu untuk membukanya dengan nomor kombinasi standar Maupun beberapa kemungkinan-kemungkinan lainnya Nah kalau memang tidak bisa, berarti nanti kita harus bongkar Nanti brand cashnya seperti apa dan bagaimana nanti proses pengerjaannya Kita langsung lihat ke lokasi Pada kesempatan ini, saya dihadapkan pada sebuah brand cash yang terkunci karena nomornya lupa Sebenarnya, sang pemilik brand cash memberi saya sebuah nomor kode kombinasi Yang dicatat di secarik kertas Tetapi, ketika saya coba untuk membuka brand cash dengan menggunakan kode tersebut Brand cash tetap terkunci dan tidak dapat dibuka Akhirnya, saya putuskan untuk membongkar brand cash yang terkunci tersebut Tidak berapa lama, akhirnya brand cash sudah dapat terbuka Dan setelah dilakukan pengecekan di bagian dalam brand cash tersebut Tidak ditemukan kerusakan di bagian nomor kombinasi brand cash Sehingga spare part tersebut tidak perlu diganti Setelah dilakukan perbaikan di bagian yang dipongkar Brand cash sudah dapat digunakan kembali Dan dari sisi luar tidak terlihat kerusakan yang berarti di bagian depan brand cash Oke, tadi brand cashnya sudah selesai diperbaiki Sudah dibongkar juga tadi Jadi, permasalahannya ternyata yang penggunanya, keuternya itu lupa nomornya Sehingga tadi harus dibongkar Dan setelah dibongkar sudah berada dibuka Ditutup lagi, diperbaiki Kemudian setelah itu ditutup Sehingga tidak tampak seperti habis dibongkar Nah, sekarang kerangannya sudah selesai untuk hari ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa subscribe channel Mr. Kunti dan like video ini Dan sampai jumpa di video yang akan datang Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya